Dikasih kejutan di hari ulang tahun oleh suami Halo guys, Assalamualaikum Siapa nih yang gak seneng dikasih kejutan oleh suaminya? Pasti seneng dong ya Contohnya kayak aku ini Seneng dan bahagia banget dong tentunya Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri Di milat kali ini aku dikasih kejutan Kue ulta dan juga satu bingkisan kado dari suami Masya Allah, terima kasih suamiku Jujur aku bener-bener gak nyangka Kalau suamiku bakalan serepot ini guys Aku juga gak tau sama sekali guys Kalau beliau bakal nyiapin kejutan seperti ini Aku sangat terharu Tapi sepanjang video aku senyum-senyum sendiri Dan juga ngeledekin suami Bagaimana dia nyiapin ini semua guys Nah sebelum aku cerita gimana perjuangan suami aku Yuk temenin aku unboxing dulu Kado dari suami aku ini ya guys Buka kadonya, buka kadonya Buka kadonya sekarang juga Hehehe Ini aku seneng banget guys Dan ternyata isinya ini Ternyata isinya mau kena guys Ini juga aku sambil ngeledekin suami aku loh guys Makanya beliau tutup-tutup muka seperti ini Katanya malu Apakah aku suka gitu Ini aku cium-cium Karena harum banget Harum barang baru Hehehe Oh iya Ini karena Di depan suami aku Jadi aku langsung cobain ya guys Mungkinannya Karena aku juga suka banget Katanya beliau nyariin warna hijau ini Susah banget ya guys Masya Allah Indah banget mungkinannya guys Apalagi hadiah dari bojo Ya kan Siapa yang sangka Coba beliau nyiapin semua ini Di sela-sela kesibukannya dalam bekerja Oke deh guys Berhubung kadonya sudah dibuka Lanjut Aku cerita ini ya guys Gimana perjuangan suami aku Untuk semua ini Ait Tapi tunggu dulu guys Aku mau sepel dulu Siapa orang yang ada di balik layar ini Hehehe Jadi ini dia Tara Ini adalah kakak aku guys Jadi beliau sudah 2 minggu ini Berada di rumah aku guys Beliau nginap disini Untuk masa pemulihan Sampai selesai kontrol Karena pas ke operasi Mau balik-balik ke kampung Harus ngelamati laut guys Makanya sekalian aja disini Sampai siap kontrol Yang penasaran kakak aku operasi apa Boleh dicek ya di beranda facebook aku Karena aku gak mau mengenang kesedihan Di hari bahagia aku ya guys Oke deh guys Sambil melihat aku potong kue Aku mau ceritain ya Ternyata kemarin Di tanggal 4 hari kamis Suami aku itu Di sela-sela kesibukan kerjanya Di siang harinya Beliau izin untuk beli kue ini guys Katanya beliau minta temanin adeknya Namanya adek putri Untuk pergi beli kue Dan juga beli hadiah untuk kue ini guys Karena kalau beli sendiri Katanya beliau gak tau milih-milihnya Dan finalis setelah dapat Beliau lemur di kantor guys Sampai jam 9 malam Katanya sambil lemur Ngetik-ngetik di kantor Beliau jagain kue aku Karena disana ada kulkas ya guys Supaya sampai rumah kuenya gak meleleh Saat suami aku pulang Aku juga gak curiga sama sekali guys Suami dan kakakku sudah koling-koling Gimana caranya ngumpetin kue ini guys Dan finalis Sebelum aku tidur Aku diberi kejutan ini guys Masya Allah bahagianya Tadi kayak mana ceritanya Kok bisa gak tau Saya gak tau guys Tujung nanti kejutan ini Saya kira dia lupa Hehehe Kok gak nyala Tadi nyapin kue Habis tukernya dibawa kantor Habis itu dimasukin Lampas Habis itu lembur Sampai jam 11.10 Baru balik Baru Pas udah balik Kuenya disuruhin Di dekat Bawah motor agak tepi dikit Karena saya sambut Di saat itu saya gak tau kayaknya Nah Dapur masuk kan Kalau masuk itu Makan Siap makan Di depan Di depan Eh Enggak ya Oh Gasi token Siam itu Gasi token Habis gasi token Bawa masuk Dia gak tau Biar diam yang banyak Terusnya kita keluar Bisa balik lagi Jam 12 Ceng Iya Jangan lupa Sampai lagi 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 Nah itulah tadi Sedikit cerita Dari suami aku guys Dia cerita Setelah kakak aku Masuk ke kamar Untuk tidur ya guys Oke deh Kalau begitu Sampai disini dulu Videonya ya guys Terima kasih Sudah nonton Sampai akhir Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Bye 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 selamat menikmati